Jangan lupa like dan subscribe gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama NKR Sigenalpot Bengkel kenalpot mobil 24 jam Jadi malam hari ini Kita ada proyek Proyeknya itu ganti kenalpot Header New Carry 432 Full set Jadi pertama kita copot dulu covernya Jadi di depan itu ada cover Cover pelindung mesin Itu setelah kita copot cover Baru kita proses pemongkaran header Disini ada header standar Pipa standar juga nanti dicopot semuanya Jadi kita ganti full set 432 Belakangnya 2 Nanti belakangnya biar milih customernya Jadi jauh-jauh dari Cikarang Pengen ganti kenalpot racing di NKR Sigenalpot Jadi buat temen-temen yang mau ganti kenalpot Racing bisa hubungin gue di 0896 325 114 Atau mau datang langsung ke lokasinya Mapsnya NKR Sigenalpot Untuk malam hari kita buka Asalkan ada janji Jadi sebelum datang ke bengkel Janjian dulu by WA Jadi kita disini punya 2 jenis pipa Jenis pipa Yang pertama pipa biasa Ini pipa biasa Yang kedua kita ada monel Jadi ini pipa monelnya Bisa temen-temen lihat Ini full monel Bagus Terus disini kita Memperkenalkan Muffler stock NKR Sigenalpot Disini ada JS Racing Seperti biasa Brand JS Racing Udah pasti bagus Terus disini ada HKS Titanium HKS Titanium ini lagi promo Abis-habisan 400 ribu Sama pasang Terima beres Kalau JS Racing Kita kena 450 Terima beres Terus kita ada 5 Zigen HKS Oval Fujitsubo Di atas Fujitsubo Brand Sultan juga kita masih ada Brand Sultan Jadi Brand Sultan ini Kenalpot yang luar biasa Kenalpot yang Menyerupai Iron Crab Tebelnya sama Bentuknya sama Bahannya juga sama Tebel semua Itu kena 800 ribu Sama pasang Brand Sultan Khusus yang Brand Sultan Kalau ini 400 ribuan aja Terus Kita juga ada Resonator Jadi resonator kita Full stainless Ini dia 250 Sama pasang Full stainless Luar dalam Jadi buat temen-temen Temen-temen yang pengen Ganti kenalpot Silahkan Mampir-mampir Lihat-lihat dulu Ya kan Terus untuk Header 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 Kita ada di atas Header Sigra Kalia Terus Avanza Kijang Terus Downpipe Juga kita ada Brio Tipe panjang Tipe pendek Avanza Grand Mac 41 Terus Apalagi Vios Jazz GD3 Juga ada Nah itu Kita juga ada Tabung-tabung Kenapa Standar Copotan Juga kita ada Jadi cukup Komplit Bengkel kita Untuk yang Apa Seperti Fortuner Terus Pajero Itu kita harus PO Harus mesen dulu Karena gak ready Karena Kita rame nya Di kelas-kelas Aila Kelas-kelas Avanza Terus Apa Kelas-kelas Mobil-mobil yang 150 juta Ke bawah Jadi untuk Pajero ke atas Itu Kita Pesen dulu Terbarang udah jadi Baru kita Proses Pemasangannya Saya kira Sekian dulu Video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Kalian Yang mau ganti Kenalpot Jadi referensi Tonton terus Videonya Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hajar Berarti Bengkelnya Kurang bagus Tuh Aduh Dia Bengkelnya Kurang bagus Gak enak ya Gak enak Dimananya Bawahnya Bercek Kenapa om Jadi Udah proses Selama Tiga jam Baru Copot cover Doang Gak jelas banget nih Nih Kelemar Kelemar Ini harus di porting nih om Orangnya harus di porting nih Biar cepat Bulung Anak burung Bulung Anaknya sakit Anaknya sakit Lemar Kelemar 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 Jadi kita copot dulu Terus ini kita copot Wah copotin semuanya Pokoknya dah Jangan ada yang Ketinggalan Barang standarnya Nanti kita bikin pipa baru Biar lebih josh Jadi setelah kita Pasang header Terus pipanya Kanan kiri Nah ini dia Pipa monel Kanan kiri Nanti pipa yang Ini Di sebelah kanan Mobil Yang ini Sebelah kiri Ini suaranya Suara Herli Teman teman Jadi kalau teman teman Ngeliat Carry Suaranya kayak Herli Nah ini dia Kenal kotnya kayak gini Proses Pembuatannya Kita bending dulu Pipanya Pake Roll bending manual Hop 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 Mal Sudah cukup Nah ini hasilnya Teman teman bisa Lihat Hasilnya disini Sempurna Tanpa ada kerutan Wih sempurna banget Teman teman Sudah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.